Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Salam sehat selalu sobat-sobat TPMDS dimanapun berada Ada informasi terbaru terkait P3K Guru Hasil audensi guru-guru honorer Forum guru honorer PGRI bersama Temendik Buplistek ya Ini bersama Ibu Nunuk Suryani Selaku Sekretaris Gerjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Buplistek Serta Bapak Andika Ganendra Ini selaku perencana Serta pengadaan yaitu dari Kemendik Buplistek Nah ini bisa Bapak Ibu lihat Dilansir dari Instagram dari Ibu Nunuk Suryani Mengatakan yaitu hari ini Menemui berbagai forum guru honorer lulus pas inggrit Dari berbagai daerah Yang turut dihadiri juga yaitu Sekjen PGRI Bapak Dudung Nah audensi berlangsung dengan hangat Saya ikut berempati atas perjuangan guru-guru honorer Dari berbagai daerah datang ke Jakarta Kemudian semoga perjuangan segera mendapatkan hasil yang manis Tetap semangat dan terus berjuang tanpa lelah katanya disini ya Nah disini Kita lansir juga dari pengurus besar PGRI Nah juga melansir yaitu PGRI mendampingi para guru honorer Yang lolos P3K namun belum mendapatkan formasi Dan belum bisa mengikuti PPG Jadi terima kasih Ibu Sekretaris Dirjen GTK dan Pak Andika Kami diterima dengan baik Semoga segera ada solusi yang terbaik Nah lalu siapa yang dikatakan Sekjen PGRI Yaitu Bapak Dudung Nah ini ya Bapak Dudung yang di depan sekali disini Nah lalu apa hasilnya? Nah hasilnya Seperti yang telah dijelaskan Sekretaris Dirjen GTK Yaitu Ibu Nunuk Suryani Bahwa Mas Menteri atau Nadiem Anwar Makarim Selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ini guru honorer yang lolos P3K tahun lalu Atau tahun 2021 Ini diprioritaskan menjadi ASN tahun 2022 Artinya untuk yang lolos P3K ini sangat-sangat diprioritaskan Nah itu kata Ibu Nunuk Suryani Selaku Sekretaris Dirjen GTK Kementerian Ristek Nah lalu Ibu Nunuk Serta Pak Andika Ini menjelaskan Bahwa yang lulus passing grade ini ada 193.954 Namun kita bisa lansir dari Menpan RB Ini diantaranya Sebanyak 41.620 guru swasta Yang lulus belum mendapatkan formasi Yang lulus passing grade belum mendapatkan formasi Kemudian sebanyak 44.866 guru honorer sekolah negeri Yang belum juga mendapatkan formasi tahun 2021 kemarin Serta THK 2 Nah dari data ini Dari penjelasan Sekretaris Dirjen Serta Bapak Andika Ternyata masih ada sisa 19.000 Nah dari 44.000 guru negeri Kemudian 41.000 guru swasta Masih sisa 19.000 Yang tidak nantinya tidak akan mendapat formasi Atau yang sudah dikaji Namun belum juga bisa ditempatkan formasinya Nah ada 19.000 ini Ini menurut dari Sekretaris Dirjen, GTK, Kemendik Buristek Serta Bapak Andika Selaku pengadaan serta perencana dari Kemendik Buristek Masih ada 19.000 Jadi ternyata ini tidak bisa ditempatkan semuanya Nah ya Nah itu yang kami tangkap dari hasil audensinya Yang tadi yaitu Barusan tadi hasil audensi ini Nah kemudian selanjutnya Bapak Andika Granendra Selaku perencana dan pengadaan Menjelaskan Untuk dasar penentuan atau pemenuhan kuota Ini melalui Permendikbud atau Atau Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia Pada nomor 16 tahun 2018 Ya Nah tentang apa? Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 Tentang pedoman organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan Nah disini ada analisis kekurangan dan kelebihan Kemudian tugas bantuan cabang dinas ya Nah disini juga ada kelebihan serta alternatif Ini tidak menambah struktur efisiensi anggaran sumber daya ya Nah kemudian ada kekurangan dari penyelenggaraan urusan berpotensi kurang maksimal Dan disini ada indikator kelas interval ya Serta nilai Skala nilai bobot serta skor dalam bidang pendidikan Baik itu provinsi serta kabupaten, kota dan sebagainya Nah ini Bapak Ibu disini bisa share ya atau cari pada Google Yaitu tentang Permendikbud nomor 16 tahun 2018 Terkait untuk pemenuhan kuota pada daerah-daerah dan distribusi guru Serta sekolah-sekolah dan sebagainya Nah itu menurut dari penjelasan Bapak Andika selaku perencana serta pengadaan Kemendikbudistek Lalu hal lainnya disini Ibu Nunu Suryani telah menerangkan bahwa Kemendikbudistek telah melakukan pemetaan pada seluruh daerah Baik provinsi, kabupaten, kota ya Nah dari 19 ribu Ibu Nunu menyatakan ada yang sama sekali tidak bisa ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia Yang formasinya lowong Nah maksudnya disini ya Maksud Ibu Nunu Suryani dari penjelasannya tadi Disini bahwa Nah seandainya dia disini bahasa Inggris ya Nah bahasa Inggris Namun setelah dicarikan pada seluruh wilayah Ternyata seluruh wilayah ini tidak membutuhkan mapel bahasa Inggris Jadi tidak bisa ditempatkan Nah jadi itulah yang dimaksud dengan memang tidak bisa sama sekali ditempatkan Di seluruh daerah sudah dicari-cari ternyata memang tidak ada yang memerlukan bahasa Inggris Karena sudah ya Sudah banyak ditempati oleh guru-guru pada guru-guru induknya Nah disini ya Jadi dari 19 ribu ini ternyata ada yang sama sekali tidak bisa ditempatkan Lalu untuk pemetaan selanjutnya Kemudian ada guru yang sama-sama induk ya kan Otomatis ini tergeser Nah dari 19 ribu ternyata disini misalkan guru bahasa Inggris Namun hanya kebutuhan satu ya Dari 19 guru ya Seandainya yang lulus PG Disini ibu nunuk surah ini mencontohkan ada 19 guru Namun formasinya ini kebutuhannya hanya satu Lalu yang ada yang 18 ya 18 guru ini akan ditempatkan dari sekolah terdekatnya dan sebagainya Nah kemudian sudah dapat ada 2 ada 3 kemudian disisa 17 ya kan Nah kemudian sisa 16 Nah inilah yang dimaksud ibu nunuk suriani Namun ada yang memang sudah dicarikan di seluruh wilayah Ini tidak dapat formasi karena yang lulus PG dalam satu sekolah saja ini ada 19 Banyak sekali Namun setelah dicari-carikan ini ternyata Sekolah lain pun tidak terbuka kebutuhannya untuk yang bahasa Inggris ini Ini hanya contoh ya Nah seperti itu Untuk mapel-mapel yang lain juga Nah itulah penjelasan dari ibu nunuk suriani Namun disini juga ya Ibu nunuk suriani serta Bapak Andika telah menerangkan Bahwa untuk pemenuhan sesuai dari kesepakatan dengan DPR RI Bahwa disini ada poin G ya dari hasil rapat tersebut Ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh ibu nunuk suriani dan Bapak Andika Nah untuk mekanisme P3K tahun formasi tahun 2022 Ini guna mempertimbangkan hal berikut yang akan mengakomodir guru yang telah lulus pas Inggris Nah dan memperbesar kota formasi Namun disini mencegah terjadinya pergeseran antar sekolah induk Yang lebih banyak lagi Serta mempercepat pemenuhan 1 juta Nah inilah yang diterangkan oleh Bapak Andika Bahwa untuk tahun 2022 ini tidak akan ada yang tergeser Nah tidak ada yang tergeser dari sekolah induk Artinya yang sekolah induk ini sudah terkunci Nah baik itu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 Serta umum ini akan dikunci jika dia berada pada sekolah induknya Nah jadi yang bisa ditempati tadi adalah Memang hanya formasi kosong yang tersedia kebutuhannya Nah kita lansir dari Menpan RB nomor 20 tahun 2022 ini kemarin yang telah dirilis ya Nah untuk di poin ayat 2 disini Dalam hal tidak tersedia kebutuhan Kebutuhan ini adalah yang dimaksud kebutuhan formasi kosong Formasi yang lowong dan kosong sesuai dari kebutuhan Yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik di sekolah tempat bertugas Maka disini ada bisa ke sekolah lain Artinya yang dimaksud poin ayat 2 ya Nah ini adalah untuk formasi kosong Bukan yang ada guru induknya Namun pasal 37 ya Ini disini untuk pemenuhan kebutuhan ya Untuk pemenuhan kebutuhan tahun 2022 Didahulukan pelamar prioritas 1 Nah di ayat 3 nya Di pasal 37 Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar Dimanggain masuk nomor 1 Belum terpenuhi Nah ini belum terpenuhi Ada yang masih sisa formasi belum terpenuhi Maka akan dipenuhi prioritas 2 Namun dari hasil rapat audensi tadi Ini adalah Tidak akan menggeser Sekolah induk Ya baik itu dia prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Dan umum Ini tidak akan sama sekali digeser Nah Jadi Kalau sepemahaman untuk pasal 37 ini Bisa ya Nah karena di prioritaskan paling utama Yang satu dulu ini Prioritas 1 Baru jika tidak ada Sudah lebih Formasinya baru Dipenuhi oleh prioritas 2 Namun dari hasil rapat tadi Disini adalah Tidak akan menggeser Guru honorer Yang sekolah yang ada guru honorer Di sekolah induknya Nah itu ya Kemudian bagaimana solusinya Nah dari hasil rapat tersebut Disini ada beberapa solusi Yang ditawarkan oleh Kemendik Budistek Nah ini ada kasus dari contoh guru SD Atau kita sebut dengan PGSD Misalnya ya Nah jika ada kasus sekolah induknya ini di SD Kemudian tahap 2 Ini nilai lulusnya jabatannya berbeda Yaitu dia lulus mata pelajaran Nah misalkan Tahap 1 Dia ini mengambil jurusan PGSD Ya Nah Mengambil jurusan PGSD Kemudian namun kalah dengan serdik Dia memilih sekolah lain Tapi ya Di SMP Nah Di SMP dengan Mata pelajaran yang liner Nah jadi dia mengambil guru mata pelajaran disini Nah sesuai dengan menpan RB nya Nomor B Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda Pada seleksi kompetensi 1 Dan seleksi kompetensi 2 Maka yang dinyatakan lulus Dengan menggunakan nilai akhir seleksi kompetensi 2 dulu Namun Disini adalah Mengatakan Untuk melamar di sekolah induk Nah Jadi disini Katanya harus memilih Sekolah induk di pemempan RB nya Ya Nah jika tidak ada baru sekolah lain Nah Dari penjelasan Bapak Andika Ya Maka akan dicarikan dulu Formasinya Di seluruh daerah Tersebut ya Yang satu Kewandangan masih Kemudian yang formasinya ini kosong Nah Jika ada Maka akan bisa ditempatkan Kemudian jika tidak ada Sama sekali Maka akan menggunakan nilai tahap 2 Yaitu lintas jabatan yang berbeda Yaitu dengan mata pelajaran Seandainya dia di SMP Ini lulus mata pelajaran Pai Atau guru bahasa Eh guru agama Nah ya Seandainya di SMP guru agama Namun induknya ini SD Yaitu PGSD Nah itu Nanti akan bisa juga Dicarikan ya Sesuai dengan yang Nilai tahap 2 ini Yaitu nilai Eee Mata pelajaran Yang lulus dengan Mata pelajaran Itu solusi dari Bapak Andika Yang telah Eee Kami dengarkan Bagaimana penjelasan beliau Lalu Bapak Andika juga mencontohkan Ya Untuk yang Rp19.000 tadi Ini salah satunya Juga Misalkan katanya disini Ada informasi pada Gunung Kidul ya Nah Mencontohkan Kemudian Gunung Kidul ini Membuka kuota Sebesar 375 Namun Yang lulus passing grid Ini Sebesar 243 Secara kita lihat Kesat mata ya Ini akan terkapar semua Namun Nah Ini penjelasan yang dari Rp19.000 Yang Eee Nanti akan Ada yang tidak mendapatkan Formasi Ya Nah Bapak Andika menjelaskan Lebih Ini adalah lebih dari Yang lulus passing grid Namun Ada 10 guru Yang lulus passing grid Ini tidak bisa Mendapatkan tempat Jika Dipaksakan Akan menggeser Sekolah induk lainnya Kuotanya padahal ini Masih banyak dan lebih Ya Tapi Ada 10 guru Yang memang betul-betul Tidak bisa Ditempatkan Pada seluruh wilayah Tersebut Nah Itulah Nanti Ini yang tercantum Dalam 19 guru Yang 19.000 Guru yang memang Tidak bisa Ditempatkan Itu Sebagai contoh Dari Bapak Andika Ya Dan Ini pun tadi juga Melihat dari Bapak Andika Juga melihat data Dari Laptopnya Ya Kemungkinan memang Sebesar inilah Untuk Gunung Kidul Ya Nah Lalu Kemudian Ada juga Solusi Yang kedua Ini ditawarkan Di luar daerah Jika masih Tersedia Kebutuhan Atau Kuotanya Nah Ini ya Sesuai dengan Pas nomor 2 Ya Disini dalam hal Tidak tersedia Kebutuhan Ini bisa ditempatkan Sekolah lain Ini baik Di seluruh Wilayah Indonesia Sesuai kebutuhan Ya Nah Jadi Ini adalah Keterangan dari Ibu Nunuk Suryani Tadi Nah Namun Secara Pemetaannya Tadi Ya Bahwa Memang tetap Akan ada Dari 19.000 Guru Honorer Yang lulus PG Yang sama sekali Tidak bisa Ditempatkan Pada seluruh Wilayah Indonesia Ya Yang tempatnya Memang Formasinya kosong Karena Di berbagai daerah Ini juga Memiliki Guru Honorer Atau Guru Induknya Yang akan Mendaptar Ataupun Yang lulus PG Dan Prioritas 1 Juga Prioritas 2 Nah Akan ada Katanya Di sini Ini juga Kami lihat Masih dalam Memang tahap Tahap Pembahasan Tahap Perencanaan Perencanaan Yang Untuk Kematangan Perencanaan Tersebut Nah Kemudian Solusi ketiga Nah Solusi ketiga Dari Prop Nunuk Ini Jika memang Memang Tadi yang dari 19.000 Ini masih Tidak Tidak Bisa Ditempatkan Juga Nah Jadi Sistem Ini akan Mengunci Data Tersimpan Sampai Tahun Tahun Seterusnya Nah Tahun Selanjutnya Data Yang Yang Lulus Pg Ini tetap Tersimpan Dan Bisa Mendaftar Ataupun Bisa Ditempatkan Kembali Pada Tahun 2023 Kita Bisa Lihat Yang Pensiun 2023 Ini Sebesar 75.192 Nah Ini Solusi Untuk Ditempatkan Secara Bertahap Seandainya Bapak Ibu Bisa Melihat Dalam Sekolahnya Guru-guru Yang akan Pensiun Tahun Depan Ini Bagaimana Siapa Saja Kemudian Bisa Tidak Ditempatkan Untuk Kita Nanti Yang Lulus Pg Ini Solusi Yang Memang Tadi Dari 19.000 Ini Kemudian Ada Yang Memang Tidak Bisa Sama Sekali Ini Ditempatkan Dimanapun Karena Ibu Mencontohkan Ada 19 Guru Yang Lulus Pg Dalam Satu Sekolah Nah Yang Lulus Pg Dalam Satu Sekolah Dengan Mata Pelajaran Yang Sama Yaitu Bahasa Inggris Nah Bahasa Inggris Kemudian Masih Ada Sisanya 15 Orang 15 Orang Ini Tidak Bisa Sama Sekali Ditempatkan Dimanapun Karena Sekolah Sekolah Juga Tidak Membutuhkan Dengan Formasi Ini Dan Juga Ada Guru Induk Nah Seperti Itu Jadi Solusinya Menunggu Tahun Depan Juga Bisa Disini Lalu Untuk Penempatan Formasi Bagaimana Penempatan Formasi Untuk Prioritas Satu Ini Langsung Ditentukan Oleh Kemendik Gutristek Jadi Bapak Ibu Tidak Memilih Milih Lagi Nah Langsung Ditempatkan Kita Bisa Ambil Contoh Ini Di Akun SSJSN Ini Ada Jenis Formasi Nah Maka Jenis Formasinya Ada Formasi Umum Prioritas Satu Prioritas Dua Prioritas Tiga Nah Maka Akan Terkunci Semuanya Seperti Ini Sudah Ada Tempatnya Semuanya Yang Akan Mengunci Untuk Formasi Karena Tadi Disini Sudah Dipetakan Seluruh Indonesia Dan Sudah Dipetakan Juga Mata Pelajarannya Dan Untuk Guru Siapa Siapa Saja Ya Ini Sudah Dipetakan Semuanya Maka Akan Ini Akan Terkunci Jadi Tidak Bisa Dibuka Nah Disini Lalu Solusi Selanjutnya Dari Bapak Andika Telah Menerangkan Ini Tanggal 18 Mei Tahun 2022 Dirijen GTK Kemenpan RB Kemudian BKN Ini Akan Menggelar Audensi Bersama Seluruh Kepala Daerah Yang Tidak Membuka Formasi Dan Sebagainya Disini Terkait Penentuan Kebutuhan Formasi Dan Penempatan Bagi Guru Lulus PG Petas 1 Petas 2 Petas 3 Dan Umum Yang Dimaksud Tadi Adalah Sekolah Sekolah Yang Memiliki Guru Sekolah Induk Dan Penempatan Penempatannya Untuk Yang Lulus Passing Grid Ini Akan Menerangkan Di Audensi Panselnas Audensi Pada 18 Mei Tahun 2022 Nah Lalu Bapak Andika Juga Mengatakan Belial Juga Panselnas Akan Melakukan Deal-Deal Mendesak Pemda Buka Formasi Ini Diberikan Contoh Misal Pemda Membuka Formasinya 100 Namun Yang Lulus Passing Grid Ini Ada 120 Nah Jika Deal Maka Dibukalah Formasi Tersebut Ibaratnya Krannya Ini Masih Dibuka Nah Ini Pada Tanggal 18 Nanti Setelah Di Audensi Maka Ada Penekanan Penekanan Dari Kemendikbud Serta Kemempan RB Dan Sebagainya Penekanan Bahwa Harus Membuka Formasi Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Ini Dia Membutuhkan 100 Namun Yang Lulus PG 120 Nah Krannya Ini Akan Dibuka Jadi Nanti Disini Juga Akan Terbuka Ya Nah Akan Terbuka Dan Akan Ditempatkan Secara Sistemnya Nah Itulah Yang Akan Disepakati Pada Audensi Bersama Kepala Daerah Yang Memang Tidak Membuka Formasi Formasi Sesuai Dengan Yang Lulus PG Atau Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Daerahnya Nah Nah Karena Kemendikbud Ristek Semua Memiliki Data Persekolah Kebutuhan-kebutuhannya Sesuai Dengan Permendikbud Tadi Yang Telah Kami Jelaskan Nah Itu Yang Akan Dirapatkan Dalam Audensi Bersama Kepala Daerah Nah Ada Pernyataan Tegas Dari Sekretaris Dirjen Guru Dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani Mengatakan Bahwa Selain Dari Keterangan Yang 19.000 Ini Akan Ada Sebelumnya Atau Dicarikan Formasi Di Seluruh Wilayah Indonesia Maka Prop Lunduk Juga Menegaskan Sekali Lagi Ini Akan Tetap Mencarikan Tempat Bagi Yang Sudah Lulus Passing Grid Ya Tapi Belum Belum Mendapatkan Tempat Sampai Dengan Dia Mengatakan Sampai Titik Darah Penghabisan Ibaratnya Akan Tetap Diusahakan Akan Tetap Diusahakan Tapi Tapi Kita Sini Sudah Mendapat Gambaran Bahwa Ada 19.000 Guru Honorer Yang Tidak Dari 19.000 Ini Juga Ada Yang Tidak Mendapatkan Tempat Untuk Pasti Ada Karena Sesuai Kebutuhannya Tadi Pasti Ada Kata Ibu Induduk Suryani Tapi Akan Disini Dipertegaskannya Kembali Akan Sampai Titik Darah Penghabisan Untuk Mencarikan Atau Merombak Formasi Minimal Ini Memperkecil Memperkecil Lagi Untuk Yang Tidak Mendapatkan Formasi Dengan Formula Formula Barunya Nanti Nah Itulah Yang Dikatakan Oleh Sekretaris Dirjen Guru Dan Tendaga Pindikan Nunuk Suryani Nah Kemudian Ada yang Menyatakan Disini Bagaimana Dengan Formasi Tendik Ibu Nunuk Suryani Sudah Juga Mengatakan Dalam Audensi Tadi Tahun Depan Ini Insyaallah Katanya 2023 Ini Akan Ada Formasi Tendik Tapi Untuk Tahun 2022 Ini Fokusnya Adalah Keguru Serta Tenaga Kesehatan Nah Jadi Tahun 2022 Sekretaris Dirjen Ataupun Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril Ini Akan Mengusulkan Formasi Tendik Tapi Sesuai Dengan Jabatan Dari Mempan RB Yang Bisa Dilamar Oleh Tenaga Kependidikan Bukan Jenis Jabatan Fungsional Guru Bukan Ini Jenis Jabatan Struktural Nah Dan Sebagainya Kemungkinan Ini Akan Dibuka Tahun 2023 Nah Itulah Sedikit Rangkuman Dari Hasil Audensi Bersama Guru-guru Honorer Serta PGRI Ya Hari Ini Mudah-mudahan Kita Tunggu Kelanjutannya Bagaimana Setelah Dari Audensi Ini Akankah Memang Akan Meng-cover Semuanya Atau Sesuai Dengan Keterangan Dari Sertiden Tadi 19.000 Guru Ini Akan Ada Juga Lagi Yang Tidak Akan Mendapatkan Formasi Dan Dia Akan Diangkat Secara Bertahap Di Tahun Selanjutnya Serta Solusi Solusi Yang Telah Ditawarkan Nah Itulah Sedikit Penjelasan Dari Audensi Hari Ini Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan Bapak Ibu Selalu Dipermudah Jadi Jangan Risau Juga Jadi Kemeni Burstek Di Sini Akan Tetap Memperjuangkan Bagaimanapun Untuk Guru-guru Yang Urus Passing Grade Diutamakan Mendapatkan Formasi Nah Sekian Terima Kasih Bila Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Sobat-sobat EPMDS Dimanapun Berada Salam Sehat Selalu Kemungkinan Akan Ada Lanjutan Pembahasan Terkait Hal Ini Bagi Yang Belum Jelas Ini Sekilas Adalah Untuk Hasil Audensinya Untuk Pada Hari Sekian Terima Kasih Bila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima